Buah nangka yang biasanya mudah ditemukan kini menjadi barang langka di pasar Sudu Enrekang. Akibatnya harganya pun melonjak hingga mencapai 200 ribu rupiah per buah. Salah satu pedagang di pasar tersebut membeli nangka dari pedagang lain dengan harga 200 ribu rupiah. Ia kemudian memotong nangka tersebut menjadi delapan bagian dan menjualnya dengan harga 50 ribu rupiah per bagian. Kelengkaan nangka menjadi penyebab utama melonjaknya harga. Pedagang tersebut menjelaskan bahwa jika nangka tidak langka, harganya biasa berkisar 25 hingga 75 ribu rupiah per buah. Nangka bukan hanya lesat, tetapi juga kaya akan manfaat. Buah ini dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Di masa pandemi COVID-19, nangka bahkan menjadi penyelamat bagi warga Sri Lanka yang mengalami kelaparan. Musim nangka di Kabupaten Enrekang tidak menentu, sehingga kelengkaan dan lonjakan harga dapat terjadi kapanpun. Yudi Korniawan mengabarkan dari Pasar Sudu Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.